Jumat kemarin 12 jenazah korban tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di Tanjung Ruh, Johor, Baru, Malaysia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri, Batam. 12 jenazah ditemukan di perairan Bintan dan Batam. Diduga jenazah ini terbawa arus dari perairan Johor. Hari ini kita sudah menerima 12 bodi. 11 bodi dari perairan Bintan. Satu bodi dari perairan Sekilak Nongsa. Jenis kelamin dari semua bodi laki-laki semua dewasa. Laki-laki dewasa semua ya Pak Dutup? Proses selanjutnya? Proses selanjutnya kita nanti akan melakukan identifikasi. Malam ini kita akan melakukan briefing dulu. Kita akan rapatkan dengan tim identifikasi, dengan tim-tim yang lain. Untuk menentukan langkah hari ini, apakah dilakukan proses awal identifikasi atau besok.